Halo teman-teman, selamat datang di channel Om Roblox dan hari ini gue mau kasih tutorial cara buat akun baru dan ganti-ganti akun di satu HP ya sesuai dengan permintaan dari teman-teman di kolom komentar ya salah satunya ada M. Rifan kata dia, Bang gimana pakai satu HP bisa pakai dua akun? jangankan dua akun, seratus akun pun bisa kalau M. Rifan ini kuat ganti-gantinya ya nah caranya gimana? sebenarnya ada dua cara untuk ganti-ganti akun dan buat akun baru ya caranya gampang banget dan disini gue bakal kasih dua cara itu dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat kalian ya buat ganti-ganti akun atau buat karakter baru di game ini ya nah kalau gitu kita langsung aja ke cara pertama ya cara pertamanya paling gampang sih, paling simple juga, nggak ribet juga nah kita klik ikonnya dulu, terus ke pengaturan ya kita klik dulu nah disini untuk cara yang pertama itu kalian tinggal klik aja yang tulisan karakter ya karena disini kalian bisa buat akun baru ya nah kita klik dulu untuk karakternya nah ini dia disini kalian bisa membuat akun tambahan sebanyak 9 buah plus 1 akun utama jadi totalnya ada 10 akun ya per 1 email kalau akun kalian udah dikaitkan dengan email ya cuman kekurangannya kalau kalian membuat akun disini dia itu di saat akun utama kalian udah ambil semua hadiah kodenya maka akun selanjutnya nggak bakal dapat hadiah kode lagi karena kodenya udah dipakai di akun utama kelebihannya untuk membuat akun disini tuh kalian bisa pilih server ya kita buat karakter dulu ya kita klik nah disini kalian bisa pilih server dari yang terbaru sampai yang paling lama ya jadi disini tuh kelebihannya kalian bisa pilih server yang kalian inginkan mungkin kalian bisa ketemu dengan teman-teman kalian di server lain dengan membuat karakter baru ya nah itu dia cara yang pertama kalian bisa membuat akun tambahan sebanyak 9 buah namun kekurangannya kalau akun utama kalian udah ambil semua hadiah kodenya maka akun selanjutnya nggak bakal bisa ambil hadiah kodenya ya nah sekarang kita lanjut ke cara kedua cara keduanya kita klik aja akun terus disini untuk membuat akun barunya sebelum itu kalian harus kaitkan dulu akun utama kalian ke email kenapa ke email karena nanti kalau kalian kaitkan akun utama kalian ke email kalian bisa ganti-ganti kalau di google play akunnya itu nggak bisa ganti-ganti ya jadi gue saranin kalian membuat akunnya itu di kaitan ke email ya biar kalian bisa ganti-ganti akun nantinya ya nah kalau gitu kita langsung aja membuat akun baru cuman untuk membuat akun baru ini kita hapus akun dulu nah jangan khawatir takut akunnya hilang karena untuk menghapus akun di game ini itu butuh 30 hari selama sebelum 30 hari kalian bisa membatalkan penghapusan akunnya ya oke kita tunggu dulu ke menu utamanya ya nah kalau udah seperti ini kalian bisa membuat akun baru ya kita klik dulu untuk layarnya kita tunggu sampai muncul tulisan nah kalau udah muncul seperti ini kalian pilih tulisan yang mulai game baru untuk membuat akun baru ya karena kalau kalian klik yang warna kuning ini yang batal hapus kalian untuk membatalkan penghapusan yang tadi itu ya nah kalau gitu kita klik mulai game baru aja karena kita bakal buat akun baru ya nah setelah kalian buat akun baru dan ternyata akun barunya itu lebih hoki kalian bisa langsung aja bin akunnya atau kaitkan akun baru kalian ke email ya gimana sih cara buat akun baru di email itu gampang kok gak ribet ya kita langsung aja ke pengaturannya seperti biasa ya kita klik dulu pengaturannya nah terus kita ke akun ya nah disini kita langsung aja klik login email ya nah bentar oke setelah itu kalian daftarkan aja email kalian dan isi kolom emailnya dan kata saninya kalau udah selesai kalian centang aja privasi polisnya setelah itu kalian klik next ya nah disini ada sedikit keterangan bla 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 kalian tinggal klik aja next lagi nah disini kalian komprimasi aja kita klik komprimasinya dan disini nanti kalian bakal dikirimin email nah cek aja emailnya dan kalian verifikasi akun kalian di email ya setelah itu kalian tinggal komprimasi lagi di bagian bawah ya nah setelah akun kalian terdaftar untuk menggantikan akun kalian yang saat ini ke akun yang lain itu gampang banget kalian tinggal klik aja email yang berwarna merah ini yang di bagian tengah ya terus kalian klik lagi sekali lagi nanti bakal muncul beberapa email yang sudah terdaftar dengan akun kalian yang lain kalian tinggal pilih aja nanti tampilannya bakal seperti ini di sebelah kiri adalah akun saat ini yang kalian pakai di sebelah kanan adalah akun yang bakal nanti kalian ganti ya nah setelah tampilannya seperti ini kalian tinggal klik kolom yang berwarna kuning nanti otomatis akun kalian bakal keganti ya oke kalau gitu gue mau ganti ke akun utama gue dulu dan karena akun utama gue ini pernah gue hapus untuk membuat akun baru jadi gue harus batalin hapus akunnya ya nah kalau tampilannya udah seperti ini kalian tinggal klik aja dan nanti bakal muncul seperti ini kalau kalian pernah hapus akun ya kita batal hapus dulu nah udah selesai ya oke itu dia cara membuat akun baru dan cara mengganti akun mudah-mudahan penjelasan gue ini mudah dipahami kalau misalnya kurang paham atau penjelasan gue ini kurang jelas kalian bisa tanya lagi di kolom komentar atau mungkin bisa tanya ke orang lain ya nah videonya sampai disini aja gue ucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat kalian semua yang udah nonton video gue yang udah like maupun yang udah berkomentar sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye